Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Langsung saja yaitu dengan tuasnya diturunkan ke bawah Dan gosok minimal setengah dari bentuk batok kepala bagian samping Dan untuk di bagian samping bisa dilihat sendiri Tanpa menggunakan pelapak alas clipper Langsung Jangan sampai ke atas Dia langsung setengahnya saja bisa dilihat sendiri disini Jangan lupa di subscribe channel ini Agar mendapatkan tutorial dan sekaligus pengobatan-pengobatan di bidang rambut Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Yang membutuhkan tutorial di bidang seni rambut Dan kita papas menggunakan opercom Yaitu menggunakan sisir yang kecilnya Supaya lebih jelas Bisa dilihat sendiri disini Dan papas seperti di layar kaca anda Untuk menggunakan opercom ini harus berhati-hati Karena tidak berhati-hati Nanti akan fatal akibatnya Dan bisa kedalaman nanti akan Dan buyar hasilnya Bisa dilihat sendiri dan ambil di bagian bawahnya untuk membentuk gradasinya Gradasi dari kosong tadi Bisa dilihat sendiri Ambil bagian bawah Dan selesainya kita yaitu tracknya ke atas full Bisa dilihat sendiri Ke atas full Dan gosok yaitu minimal 1 cm Bisa dilihat sendiri disini sekitar 1 cm Gosok terus menerus Minimal 1 cm Dan mainkan yaitu tanpa alas clipper ini Harus berhati-hati juga Karena harus dicongkil-congkil Dan disetengahkan untuk mempapas yaitu garis yang timbul Tapi yaitu minimal 4 mata saja yang ditempelkan Jangan ditempelkan semua Nanti membentuk garis baru Untuk di bagian belakang yang masih terlihat hitam Disetengahkan untuk menghilangkan garis Diturunkan untuk mempapas yang berlobang-lobang Di lengkungan-lengkungan itu Bisa dilihat sendiri disini Lengkungannya terlalu dalam Jadi kita gunakan yaitu sekitaran 3 mata Untuk mengaitkan lubang Supaya menjadi teratur putih Bisa dilihat sendiri disini Selesainya yaitu di bagian ini Kita mempapas yang timbul-timbul Apa yang dikatakan dengan rambut nakalnya Supaya turun dan rapi Untuk di bagian atas Dan gunakan opercom untuk di bagian bawahnya Untuk menyatukan garis Dan ini hasil dari kosong Dan gunakan detailer sekitar 1 cm Bisa dilihat sendiri Gunakan detailer Minimal di bagian ini Untuk di bagian samping 1 cm Karena Customernya ingin menggunakan detailer Yang lebih tipis lagi Bisa dilihat sendiri disini Dan harus berguyur-guyur Menggunakan detailer Menggunakan detailer ini Kita harus menghilangkan garisnya juga Dan menghilangkan garisnya Untuk menghilangkan garis Menggunakan detailer ini Yaitu kita gunakan mesin Dengan tracknya ke atas Nanti bisa dilihat sendiri Kita akan menggunakan mesin lagi Dan yaitu kita gunakan mesin Dengan tracknya ke atas Untuk menghilangkan garis Dari detailer tadi Tracknya ke atas Dan untuk di bagian atasnya Distandarkan lagi Sesuai feeling Anda masing-masing Mainkan feeling dan insting kita semua Oke Dan distandarkan lagi Untuk mengeblurkan garis lagi Sesudah kita menggunakan detailer tadi Kita tuasnya Yaitu kita majukan pull Ke ataskan pull Untuk menghilangkan garis Dari detailer tadi guys Karena detailer ini Lebih tipis dari mesin biasa Jadi kita dengan menghilangkan garis Dengan mesin biasa ini Tuasnya kita naikkan ke atas pull Atau di Closed pull Dan ambil sedikit-sedikit Untuk menyatukan gradasi Bisa lihat sendiri Gunakan 3-4 mata saja Supaya tidak memetuk garis paru Dan ini hasilnya Terima kasih Jangan lupa like